Jumat siang, BB POM Medan berhasil merilis hasil sitaan obat herbal asal Malaysia tanpa izin edat. Penjutaan ini merupakan hasil penggerbakan di salah satu gudang di kawasan Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara. Penjualan obat dilakukan dengan cara multi-level dan online kepada masyarakat. Obat-obat ini dipercaya mampu mengatasi keluhan nyeri sendi, reumatik dan juga jantung. Jutaan tablet obat berhasil disita dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Ini tidak terdaftar di BB POM. Jadi kalau produk tersebut tidak terdaftar, berarti belum dievaluasi. Berarti tidak terjamin keamanan mutu dan manfaatnya. Nah yang terjadi nanti adalah resiko, resiko efek yang berbahaya bagi konsumennya.